Sudah dua minggu kampanye pilkada dilakukan, sampai saat ini Bawaslu Banyuasin belum temukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh dua pasangan calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah serentak akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Badan pengawas pemilu Kabupaten Banyuasin terus memantau perkembangan kedua paslon sampai dengan saat ini. Siti Holija Ketua Bawaslu Banyuasin mengatakan, dari hasil pengawasan di tingkat kelurahan atau desa maupun tingkat kecamatan, melalui panwas kecamatan hingga Kabupaten, tingkat kepatuhan kedua paslon sangat baik dan belum ditemukan kecurangan ataupun pelanggaran. Dari tahapan pertama sampai sudah memasuki tahapan kampanye, sudah ditambah KPU, Alhamdulillah kepatuhan seluruh paslon, kedua paslon itu sangat baik dan tidak ada atau belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Berarti belum ada pelanggaran ya betul-betul kedua paslon ini? Iya, belum ada. Ini hasil pengawasan kami, baik di tingkat kelurahan desa oleh pengawas kelurahan desa, maupun laporan dari pengawas tingkat kecamatan oleh panwas kecamatan dan pengawasan kami dari Kabupaten Banyuasin, sejauh ini memang belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh paslon dalam masa kampanye. Siti Holija juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk memperhatikan dan mengawasi seluruh proses pilkada di Kabupaten Banyuasin.